selamat menikmati siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang terpegang barang selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim ikhwati fillah ma'ashar al-hadirina wal-hadirat bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah mari sama-sama kita kembali memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kita kembali dimudahkannya untuk bermajlis untuk duduk di majlis ilmu yang mudah-mudahan majlis ini bisa membuat kita semakin paham dengan agama dan mudah-mudahan semakin menambah semangat kita untuk beramal sholat kita berharap mudah-mudahan umur yang masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya selalu gunakan selalu digunakan untuk berbuat kebaikan demi kebaikan karena kalau seandainya waktu tidak gunakan untuk berbuat baik niscaya akan kita habiskan untuk berbuat hal-hal yang tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama-sama kita juga harus memperbanyak salam dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad mudah-mudahan hanya dia yang kita tauladani mudah-mudahan kita selalu mencoba untuk menjadikan beliau sebagai pedoman apapun yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita baik dalam persoalan yang berhubungan dengan muamalah apalagi hal-hal yang berkaitan dengan persoalan ibadah Rasul itu sungguh diutus untuk membimbing kita Rasul itu diutus agar beliau menyampaikan bagaimana cara mengisi kehidupan menjadi lebih baik mudah-mudahan di hari akhir kelak semua kita bisa mendapatkan syafaat pertolongan yawmala yanfa'umalun walabanun illa man atallaha biqalbin salim Ikhwati fillah ma'asal alhadirina walhadirat rahimaniyallahu wa'iyyakum Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dengan tema besarnya adalah sebab-sebab terjadinya penyimpangan dalam beragama sudah banyak asbab yang kita sampaikan melalui buku ini yang terakhir adalah yang kita bahas sebab terjadinya penyimpangan itu al-iqtiraru bil al-fazi al-muhabbabah kita tertipu oleh lafaz-lafaz atau istilah-istilah yang menyenangkan cenderung kita tertipu oleh istilah itu macam-macam istilah yang muncul dalam kehidupan kita yang ternyata substansi dari istilah itu ternyata menyesatkan atau menggiring kita kepada kesalahan demi kesalahan walau karena itu dalam beragama kita tidak hanya cukup berpegang kepada nama kepada istilah saja tapi yang harus kita lihat adalah substansi yang ada sesungguhnya itu seperti apa maka kebenaran tidaklah diukur melalui namanya yang baik tetapi kebenaran itu diukur melalui kesesuaiannya dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbagai sifat kadang disematkan kepada Islam Islam Moderat Islam Dinamis Islam Nusantara Islam berbagai macam berbagai macam nama secara zahir menarik Islam Dinamis Islam itu kan sesuatu yang memang sangat sesuai dengan kehidupan umat manusia tapi kadang-kadang disalahpahami atau salah penggunaan kita memaksa Islam untuk tunduk kepada kita kita paksa Islam itu untuk tunduk kepada kehidupan padahal kehidupan lah yang harus tunduk kepada kepada Islam Islam itu memang sudah dijamin akan mampu untuk menjadi solusi dalam setiap ruang dan waktu sampai hari kiamat nanti tidak boleh kita ragukan tapi dengan cara yang benar dengan cara yang sesuai dengan kriteria dan dawabit yang sudah diatur oleh para ulama tidak mesti Islam itu yang justru dipegang lehernya lalu kemudian kita bawa ke kiri ke kanan sesuai dengan semua kita tidak tidak bisa seperti itu maka ada kita temukan kadang-kadang dalam buku-buku kontemporer yang ditulis oleh para Islam Moderat atau Moderasi Islam Islam Nusantara dan lain sebagainya nah ini yang terakhir yang sudah kita bahas Al-Iqtirar beralfaz Al-Muhabbabah tertipu oleh lafaz-lafaz yang memang menyenangkan atau menggiurkan sekarang kita masuk pada As-sababu al-thani'ashar As-sababu al-thani'ashar sebab yang ke-12 sebab yang ke-12 ini yang juga akan dapat punya andil terjadinya penyimpangan dalam beragama adalah Al-Ajala tu wa'ada muta'anni fil umur Al-Ajala gegabah terburu-buru wa'ada muta'anni tak mau apa namanya itu pelan-pelan tergesa-gesa fil umur dalam menetapkan perkara Al-Ajala minasyaitan At-ta'anni minallah wal-ajalatu minasyaitan itu hadis Rasulullah s.a.w Al-Ajala tu minasyaitan itu berarti tergesa-gesa terburu-buru gegabah dalam berbagai hal itu bisa menyebabkan kita terjebak kepada penyimpangan demi penyimpangan dikarenakan oleh apa kalau seandainya gegabah itu itu akan membuat dia menjadi adamut tabassur fil umur dia tidak akan tabassur dia tidak akan tabayyun dia tidak akan mencoba untuk mengkaji lebih detail kena buru-buru sekilas saja mendapatkan sebuah hadis langsung ingin diambil satu kesimpulan secara gegabah padahal bisa saja yang dimaksud oleh nas itu bukanlah bukanlah itu itu namanya at-ta'anni jadi dikatakan memang oleh para ulama kita berdasarkan kepada hadis yang tadi itu kala ulama'una ulama'ulama kita mengatakan bahwa al-ajalatu minas syaitan al-ajalatu minas syaitan ay artinya adalah alhamilu alaiha biwaswasatihi al-ajalatu minas syaitan terburu-buru itu tergesa-gesa itu itu adalah satu daripada syaitan ay alhamilu alaiha syaitan itu akan membawa dengan terburu-burunya itu biwaswasatihi dengan waswasah waswas merasa apa namanya itu kan ada sesuatu yang sifatnya waswas li'annal-ajalata tamna'minat tasabbut li'annal-ajalata karena ajalah itu sikap tergesa-gesa itu tamna'minat tasabbut menghalang kita untuk tasabbut tasabbut itu sama dengan tabayyun kadang-kadang tergesa-gesa dalam menyimpulkan hanya dengan memandang sesuatu yang bersifat zahir kalau lay ancak juba suruban belipik-lipik di hati langsung menjadi standar sebagai sebuah kebenaran apapun yang disebutnya nanti seolah-olah sedang menjadi sesuatu yang benar yang tak boleh untuk dibantah itu menjadi bagian dari ala-ajala yang pada akhirnya nanti ketika sudah semakin lama mendengarkan ternyata semakin banyak pula kita mendengarkan kesalahan demi kesalahan demi kesalahan maka khaslah sifat yang baik yang ada pada seseorang, sifat penyantun. Wal anah, anah lawan daripada al-ajalah, lawan dari terburu-buru. Artinya dia selalu berhati-hati dalam menetapkan sesuatu, berhati-hati dalam mengambil satu keputusan, berhati-hati dalam menetapkan sebuah hukum. Tidak asal dengar saja, lalu kemudian dipegang, untuk kemudian dijadikan pegangan dalam kehidupan. Jadi al-anah, al-hilmu al-anah, itu dua sifat yang ada pada seseorang yang namanya Abdul Qais, yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Sifat santun dan sifat berhati-hati tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam menetapkan sesuatu. Kita kalau bawa nanti kepada persoalan agama, yang dalam penyimpangan-penyimpangan, maka bisa dimasukkan pembahasannya seperti, al-ajalah tu fi istimbatil ahkam, terburu-buru, tergesa-gesa, di dalam mengistimbat sebuah-sebuah hukum. Ini sesuatu yang sangat berhati-hati para ulama' dulu. Salah satu dari yang harus dilakukan oleh para ulama' ketika mereka adalah menetapkan sebuah hukum, itu adalah benar-benar mereka itu baca ini, baca itu, ambil hadis ini, ambil, ambil hadis itu, barulah kemudian sampai pada satu kesimpulan. Beberapa masyaih yang sempat mengajar kita dulu di, waktu di Madinah itu, mereka menceritakan apa yang mereka lakukan. Pada saat mereka membaca sebuah hadis, yang sedikit mungkin mereka perlu untuk berlama-lama di dalam memahami hadis itu. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Muhammad As-Senkiti, beliau sering mengaku seperti itu. Pada saat dia menganalisa sebuah hadis, tak mustahil katanya, demi menganalisa satu hadis itu, sudah hampir masuk waktu subuh, gara-gara mencoba untuk memahami apa yang ada pada hadis itu. Sudah hampir masuk waktu subuh, belum juga sampai pada kesimpulan, dan dilanjutkan lagi setelah subuh. Maka suatu ketika ada seorang mahasiswa yang tidur di kelas, telolok di kelas, mengantuk, dibangunkan oleh Syekh itu. Kenapa kamu tidur? Malam tadi lambat tidur ya Syekh. Lelah apa kata Syekh itu? Demi Allah, saya sudah dua hari hampir tidak, hampir tidak tidur. Hanya karena mencoba untuk menganalisa hadis-hadis yang ada, dan beliau benar-benar tidak ingin al-ajalah di dalam menyimpulkan sebuah hadis. Karena kalau seandainya al-ajalah, terburu-buru, tergesa-gesa, vistibatil ahkam, dalam mengistibatkan sebuah hukum. Nah, inilah nanti yang bisa-bisa akan mengiring kepada terjadinya kesalahan di dalam, di dalam memahami. Nah, karena itulah salah satu dari metode di dalam memahami hadis yang sudah sering kita sampaikan juga, itu adalah bagaimana al-jam'u bainal ahadis atau al-jam'u bainal riwayat. bagaimana menghimpun berbagai macam riwayat yang senada, mengumpulkan berbagai macam hadis-hadis yang seirama dengan dia, yang kalau sudah dikumpulkan nanti barulah nampak apa sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah s.a.w. melalui berbagai macam riwayat-riwayat yang ada. Tapi kalau seandainya diambil satu, kemudian langsung terburu-buru untuk menyimpulkan, di sini akan sangat memungkinkan terjebak, terjatuh kepada, terjatuh kepada kesalahan fi fahmi an-nusus, di dalam memahami, memahami nas. Barangkali sudah banyak dulu contoh-contoh yang juga pernah kita sampaikan, yang berhubungan dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau seandainya dengan tidak menyimpulkan, kalau terburu-buru hanya dengan satu saja atau satu dua saja, diyakini akan menyimpang. Baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah s.a.w. s.a.w. Nah, oleh karena itu, Al-Quran ul-Kirim itu juga memberikan selahan untuk sikap terburu-buru dan tergesa-gesa. Dalam ayat dikatakan, Kalla bal tuhibbuna al-ajila. Kalla bal tuhibbuna al-ajila. Ajila itu al-ajala. Ajala itu roda mobil itu, itu bahasa Arabnya ajala. Mutar kencang dia kan, dia terburu-buru. Yang diperlukan bukan terburu-buru itu, tapi berhati-hati, tidak tergesa-gesa, karena kita ingin menyimpulkan sesuatu. Ini berlaku sebenarnya dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat atau mendengarkan laporan sesuatu terkait dengan anak kita, coba ambil kesimpulan terburu-buru. Jangan-jangan kita salah. Datang emosi. Umpama ada yang menginformasikan kita, Pak, anak bapak, saya tengok sore kemarin ikut narkoba. Dapat informasi itu, dengar berita itu, lalu langsung terburu-buru dalam menyimpulkan. Tidak mau nanya dulu, iya atau tidak. Cari dulu kebenarannya, iya atau tidak. Ketemu anaknya langsung ditampar. Tahu-tahu ternyata? Ternyata tidak. Ternyata orang lain yang mirip dengan? Salah enggak kira-kira? Dalam kehidupan kita, al-ajalah. Kalau sudah al-ajalah, maka Nabi mengatakan, al-ajalah itu minasyata. Atta'anni minallah. Pelan-pelan, waspada, hati-hati. Itu baru dari Allah. Kalau tergesa-gesa, itulah contoh tadi, contoh real itu. Berapa banyak orang yang langsung menerima satu informasi, dan dia langsung untuk membenarkan, dan ternyata informasi itu adalah informasi yang, informasi itu adalah yang salah. Nah, dalam beragama, dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum, ini hadis ini juga menjadi penting untuk di, di, di renungkan, untuk dipertimbangkan, karena memang al-ajalah itu akan membuat kita masuk dalam, menjebak kita kepada penyimpangan demi penyimpangan. Maka, sangat berhati-hati para ulama dulu. Tidak mau dia terburu-buru. Apalagi nanti terburu-buru menyimpulkan hanya kena gengsi dan lain sebagainya. Kalau kita baca para ulama dulu, bagaimana mereka mengamati satu masalah, dan bagaimana mereka sangat berhati-hati untuk memutuskannya. Bahkan, tidak mau memutuskan. Kalau seandainya, dia sangat yakin, sangat yakin untuk tidak akan memberikan jawaban yang, jawaban yang, yang pasti. Imam Malik, ketika didatangi oleh satu utusan seorang pemuda, membawa empat puluh masalah, dan pemuda ini sangat yakin, akan mendapatkan jawaban dari seorang ulama besar yang namanya Malik. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik? Kalau ada orang yang membawa masalah, yakin dia akan mendapatkan itu. Dibawa hanya empat puluh masalah dari kampungnya. Dijawablah oleh Imam Malik, empat atau enam. Dari empat puluh masalah, dijawab cuma empat. Dengan penuh keyakinan, hanya bisa diberikan jawaban. Jawaban empat. Apa kata pemuda tadi? Jauh dan datang ke Imam ini? Memang sengaja nak mencari jawaban, sampai puluh masalah. Karena itu hanya. Tidakkah bisa saya dapatkan dari seorang ulama besar namanya Malik? Apa kata Imam Malik? Pulang kamu ke kampungmu, baik ke tengah-tengah pasal dulu hanya. Imbun ke orang-orang si Tandu hanya. Malik tidak mengerti masalah. Malik tidak tahu, tidak tahu masalah. Begitulah kehati-hatian mereka di dalam menghadapi, apa namanya, memberikan jawaban untuk satu persoalan. Ada lagi, di antara mereka, ketika ditanya tentang satu masalah, sangat berhati-hati, sangat luas pada. dia melihat ada kawan-kawan yang merasa, yang dia rasa lebih, lebih pas untuk menjawab. Apa itu tanya-tanya, saya nutir dulu hanya. Disebutnya namanya. Dan dia juga seorang ulama. Kata yang B tadi, coba kamu tanya dulu sama si C. Kayaknya dia yang lebih pas untuk menjawab masalah ini. Yang saya bilang, coba tanya sama si D. Sampai akhirnya, pertanyaan itu balik kepada orang yang pertama. Orang yang pertama tadi dia ditanya. Ini semua adalah gambaran dari kehatian. Gambaran dari kehatian-kehatian di dalam menghadapi satu persoalan atau dalam menghadapi satu masalah. Karena mereka sangat paham sangat mengerti kalau seandainya terburu-buru dalam menyelesaikan sesuatu, jangan-jangan hasilnya ternyata tidak, tidak baik. Oleh karena itu, Allah ajalah, itu nanti bisa hadis Nabi tadi itu datang secara umum itu. Allah ajalah itu minasyaitan wata'anni minallah. Tergesa-gesa itu dari syaitan dan berhati-hati itu, itu dari Allah. waspada. Itu nanti penerapan secara umum. Karena ini adalah hadis Nabi yang memang Nabi sering ketika mengucapkan sesuatu, itu bisa mencakup kepada banyak, mencakup kepada banyak hal. Singkat saja yang diucapkan oleh Nabi, tapi bisa mencakup untuk berbagai hal. Maka Nabi kita itu disifatkan dengan jawami'ul kalim. Sifat Nabi itu, kalau dia berbicara, itu namanya jawami'ul kalim. Sebuah ungkapan yang jama'at, mencakup pendek, singkat, tapi maknanya, maknanya sangat padat sekali. Umpama, ketika Nabi mengucapkan satu kata, min husni islamil mar'i, tarkuhu malayani. Ini hadis. Min husni islamil mar'i, di antara bentuk baiknya Islam seseorang, terkuhu malayani. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi dia. Ini luar biasa di sini. Di antara bukti baiknya Islam seseorang, tidak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi dia. Ini bisa masuk kemana-mana. Dalam berbagai hal. Karena menjadi bukti dari baiknya Islam seseorang. Kalau seandainya kita sudah mulai sibuk melakukan sesuatu, tidak ada gunung, tidak ada. Berarti, itu bukti bahwa Islamnya sudah menjadi tidak baik. Kalau seandainya melakukan sesuatu yang tidak ada guna saja, sudah tidak baik. Apalagi melakukan sesuatu yang merusak dan memberikan kemudaratan bagi kehidupan. melakukan yang sia-sia saja, kalau layani itu kan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Apalagi melakukan sesuatu yang memang mendatangkan kerusakan dan dan kemudaratan. Dijadikan itu sebagai keidah dalam kehidupan. kalau ingin menjadi muslim yang baik, maka lakukanlah sesuatu yang memang akan dapat bermanfaat. Bermanfaat itu nanti, pertama, bermanfaat di dunia. Dua, bermanfaat di akhirat. Bermanfaat bagi diri dia. Bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Semua bisa, semua bisa masuk. Dan salah satu dari yang juga bagian dari Jawa, Mi'ul Kalim, itu ada pada hadis yang tadi kita baca. Al-anatu minallah wal-ajalatu minas syaitan. Berhati-hati, itu adalah dari Allah, sementara terburu-buru, itu datangnya dari syaitan. Maka, Imam Ash-Syukani, ketika ia mencoba untuk mengomentari dan menafsirkan ayat yang tadi itu, kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sungguh kalian itu mencintai ajilah. Mencintai sesuatu yang bersifat, terburu-buru. Apa kata Imam Ash-Syukani? Kalla, kalla yang ada pada ayat itu, lirada'i anil ajalah. Itu mencela perbuatan al-ajalah. Itu sebagai celahan yang datang dari Allah untuk sikap al-ajalah tadi itu. Sikap yang tergesa-gesa, sikap yang terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu, terburu-buru dalam menilai sesuatu, terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Kalla itu lirada'i. Dan sekaligus, wa terghibu fil anah. Terghib fil anah. Itu dorongan. Itu apa namanya itu, ajakan untuk melakukan al-anah. Lawan dari al-ajalah. Baik, ikhwati fillah. Ini adalah merupakan as-sebab as-seni asyar. Yang akan terjadi padanya atau dengannya disebabkan olehnya, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama. Maka memang penting kita untuk sering-sering bermajelis, untuk menambah ilmu, agar kita benar-benar mengerti dengan substansi dari sebuah agama yang kita cintai ini. Hakikatnya seperti apa? Nyambung dengan yang sebelumnya. Tidak hanya sekedar disebut sebagai satu istilah namanya saja, lalu kemudian terburu-buru dalam menyimpulkan. Terburu-buru dalam mengambil kesimpulannya. Karena akan bisa membuat kita semakin terjebak, terjatuh kepada kesalahan demi kesalahan. Pelajari baik-baik. Karena betapa banyak pada zaman kita sekarang ini, taskik, taskik, taskik itu sesuatu yang membuat kita menjadi memunculkan keraguan-keraguan bagi 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 agama kita sendiri. Apa yang selama ini kadang menjadi sesuatu yang sudah dianggap itu yang memang baik, tapi kadang-kadang muncul sesuatu yang membuat kita menjadi ragu kembali dengan apa yang dengan apa yang sudah diakini sebelumnya. Baik, al-sababu s-salis asyad, sebab yang ke-13 adalah al-iqtirabu minal fitani, al-iqtirabu minal fitan, mendekat kepada sumber fitnah, dekat kepada sumber fitnah. Maka dikatakan di sini, min asbab bil-inhiraf al-iqtirabu minal fitani, diantara sebab-sebab terjadinya penyimpangan di dalam beragama ketika kita memang dekat-dekat kepada fitnah. apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Banyak sekali. Hadis-hadis fitnah itu memberikan penjelasan tentang apa makna fitnah. Fitnah dunia, fitnah perempuan, fitnah jabatan, fitnah harta. Kalau seandainya semua itu salah guna, maka dia akan menjadi, akan menjadi fitnah. Kita kalau kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah, fitnah itu biasanya disebut fitnah akhir zaman. Di antara sahabat yang banyak disampaikan hadis-hadis fitnah itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Huzaifah Ibnul Yaman. Huzaifah Ibnul Yaman itu banyak disampaikan kepada beliau oleh Nabi perkara-perkara yang berkaitan dengan fitnah. Maka disebutlah Huzaifah itu dengan sahibu Sirri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemilik rahasia Nabi. Jadi Huzaifah itu gelarnya adalah sahibu Sirri Rasul. Pemilik rahasia Nabi. Banyak hal-hal yang bersebut rahasia. Bahkan Nabi menyebutkan kepada beliau siapa saja orang-orang yang terkategori munafik di Medina. Yang lain Nabi tidak kasih tahu. Tapi Huzaifah sampai Umar Ibnul Khattab pun datang menemui Huzaifah. Ya Huzaifah kamu kan tahu Nabi bilang ada tidak nama saya? Siapa Huzaifah? Umar Ibnul Khattab kan kamu tahu kan katanya kamu yang di antara yang disampaikan Nabi itu ada tidak nama saya katanya. Begitu kehatian beliau padahal siapa yang tidak kenal dengan Umar Ibnul Khattab. Orang-orang sudah dijamin masuk surga pun banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan orang-orang yang dapat kabar gembira mendapatkan surga Abu Bakar Umar Uthman Ali orang sekeliling berdia nanya sama Huzaifah kenapa Huzaifah? Tahu. Dan diantara yang banyak diberitahu kepada Huzaifah itu adalah tentang hadis-hadis fitnah. diantaranya adalah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya akan terjadi nanti fitnah itu setelah pintunya dipecahkan. Setelah pintunya terbuka, pintu fitnah itu terbuka. Dan pintunya itu adalah yang menghalangi sekarang itu fitnah itu belum terjadi karena pintunya masih tertutup. Jadi pintunya itu itu Umar. Selagi Umar masih ada berarti fitnah belum terjadi. Karena pintunya masih tertutup. Disampaikan itu oleh Huzaifah kepada Umar. Lalu Umar nanya Ya Huzaifah kata Rasul pintu itu nanti dibuka baik-baik atau dipecahkan. Apa katakan Huzaifah? Balyuksar. Bahkan pintu itu nanti dibuka paksa dan dipecahkan. Ternyata itu adalah isyarat bahwa wafatnya Umar tidak dengan cara yang baik artinya tidak dengan wafat di atas ranjang karena sakit tetapi wafatnya Umar karena pintunya itu dibuka paksa dan dipecahkan itu isyarat bahwa Umar akan mati terbunuh. Mendengarkan itu Umar paham berarti pintunya akan dibuka buka paksa kalau pintunya sudah dibuka paksa akan muncullah berbagai macam fitnah setelah itu dan ternyata benar pintunya adalah Umar ketika Umar masih ada maka pintunya masih tertutup dan ketika Umar sudah mulai apa namanya sudah terbunuh sudah wafat berarti pintu fitnah itu sudah ter sudah terbuka terjadilah fitnah fitnah setelah Umar wafat dan fitnah yang pertama terjadi itu fitnah dalam persoalan politik bukan fitnah dalam persoalan akidah setelahnya baru persoalan akidah dalam masalah politik Osman wafat secara ter bunuh mulai datang perselisihan siapa sebenarnya yang pantas untuk menjadi khalifah setelah setelah Osman apakah Ali apakah Muawiyah ini sesungguhnya adalah persoalan politik maka fitnah politik lebih dulu muncul daripada fitnah fitnah yang lain dan setelah itu berkembang terus fitnah fitnah yang lain yang akan merusak merusak agama maka salah satu dari asbab penyimpangan dalam beragama memang adalah al-iktirabu minal fitan ketika kita mendekati sumber fitnah baik baik karena waktu Isa sudah masuk kita akan jawab dulu suara azan terima kasih Assalamualaikum. 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 Nanti umatku menjadi 73 golongan berdasarkan kepada sebuah hadis. Ini salah satu dari bentuk akibat dari fitnah dalam agama. Nabi sudah menggambarkan akan terjadi, akan terbelah, akan terpecah-pecah bahkan sampai 73. Nabi tidak menyebutkan yang 73 itu apa, tetapi Nabi hanya menyebutkan, gak usah sibuk mencari yang 73 itu, tetapi sibuklah dengan yang satu, yang menjadi satu kepastian untuk dikatakan sebagai tidak, tidak menyimpang. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahsyai中. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. juga seperti fitnah itu dajjal seperti fitnah dajjal fitnah dajjal dajjal itu kadang-kadang juga artinya pun ingin untuk dipelesetkan dajjal itu bukanlah bukanlah apa namanya itu sosok bentuk sosok seseorang tapi dajjal itu katanya sikap karena ada orang dajjal langmanya berarti pangai kan padahal dalam hadis nabi apa apakah sekedar perangai yang salah gitu saja atau memang akan muncul nanti sosok yang namanya dajjal makna dajjal itu saja kadang-kadang sudah mulai untuk deh ini sudah bagian dari penyimpangan dalam hadis nabi sangat jelas sekali dikatakan bahwa nanti di akhir zaman akan muncul ada dajjal ada yajud makjud ada isa nuzulu isa nabi isa akan turun dan ketika dia turun nanti itu akan akan memecah belah apa namanya akan menghancurkan salib dan membunuh babi-babi dan dia akan mengajak kepada ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad s.a.w ada yajud dan makjud yang nanti akan keluar ada dajjal karena dalam hadis ada salah satu dari dari apa dari riwayat yang mengatakan bahwa sungguhnya dia itu seorang laki-laki yang yang akan merubah cara pandang kita kita anggap dia sebagai orang yang sebagai orang yang baik padahal dia adalah orang yang orang yang sangat buruk yang akan merusak merusak keyakinan kita maka ikhwati filah itulah mendekat kepada sumber fitnah itu diantara sababu al-inhiraf maka Rasulullah dalam hadisnya mengatakan kala nabi s.a.w terjadilah nanti fitnah itu orang yang tidur pada zaman fitnah itu itu lebih baik daripada orang yang bangun kalau dia bangun pasti akan terkena fitnah itu kalau dia tidur maka orang tidur lebih baik daripada yang bangun orang yang sekedar bangun saja tapi berdiam pada tempatnya itu lebih baik pula daripada orang yang berdiri yang berdiri lebih baik pula daripada yang ber berkeliaran berlari ini gambaran dari Rasulullah s.a.w tentang dahsyatnya sebuah sebuah fitnah fitnah yang akan dihadapi oleh generasi akhir zaman dan kita lah generasi akhir zaman itu tidak ada lagi orang yang akan menjadi generasi akhir zaman selain daripada selain daripada kita dan fitnah itu sudah dimulai setelah Umar Ibn Khattab wafat ketika beliau wafat itulah pintu fitnah yang sudah dipecahkan maka begitu mudah fitnah itu terjadi kalau pada masa Umar semua orang merasa merasa ketakutan untuk melakukan kesalahan itu ada pertanyaan ya apa coba anzalna najayna dari artinya saja itu tidak sama itu pada ayat mana kalau najayna kami selamatkan kalau anzalna kami turunkan justru dia dua hal yang memang berbeda cuma tergantung dalam hal apa yang ditanyakan itu mungkin ada ada maksud yang lebih jelas dari dari pertanyaan itu kalau dari segi mana justru memang sangat tidak sama anzalna kami menurunkan anzalna alaikal qur'ana kami turunkan al-qur'an tidaklah kami turunkan al-qur'an itu untuk untuk menyulitkan anzalna kami turunkan kalau najayna kami selamatkan kami selamatkan sebagaimana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran dari kejaran Fir'aun itu menggunakan kata najayna tidak tahu apa ada hubungan pertanyaan dengan surat bunyinya apakah hubungannya dengan fitnah yang ada di sini yang kita bahas atau apa coba baca ayatnya ada yang hafal ayatnya setidak hafal saya ayatnya coba musaddiqan lima bayna yadaihi minatawrah wa atainahu al-injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadaihi minatawrah wa hudan wa ma'azatan lil muttaqin terus mau dihubungkan dengan turunnya isya yang kita sebutkan tadi ini ayat ini tidak berhubungan dengan persoalan nanti turunnya nabi isya tapi beliau itu isya bin mariam itu musaddiqan lima bayna yadai datang diutus sebagai rasul ala Allah untuk membenarkan dan juga akan ada nanti seperti apa namanya itu wa atainahu al-injil ada taura ada injil fihi hudan wa nur ini fungsi dari beliau yang menjadi seorang menjadi seorang rasul jadi tidak hubungannya dengan nanti akan diturunkan tapi ada hadis yang sahih yang memang menceritakan bahwa nanti di akhir zaman sebagai salah satu dari tanda kiamat akan dekat itu adalah nuzulu isa turunnya turunnya nabi isa dan nabi sendiri mengatakan bahwa dia nanti akan menegaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dia akan mematah-matahkan salib dan akan yaktulul khinzir akan membunuh membunuh babi karena sebenarnya secara hukum asalnya babi itu sendiri bagi mereka hukum asalnya adalah haram tidak tahu kenapa bisa berubah menjadi halal banyak hal-hal yang disepakati keharamannya di kalangan para ambiya tetapi karena terjadi perubahan-perubahan apa namanya itu merubah-rubah ayat apa yang tidak ada pada taurat dan injil kemudian berubah menjadi menjadi hukum yang lain tidak pernah ada dalam injil mereka isa sendiri mengatakan bahwa dia adalah sebagai ibnullah sebagai anak Allah tapi terjadi penyimpangan dan perubahan maka berubah keyakinan mereka meyakini isa adalah ibnu Allah padahal ayat tadi itu untuk menyatakan dia sebagai utusan sebagai utusan Allah Allah subhanahu wa ta'ala baik ikhwati filama asr alhadirin alhadirat rahiman allahu wa iya'kum ini yang mungkin menjadi kajian kita pada malam hari ini al-iktirabu minal fitat mendekat kepada sumber-sumber fitnah itu dikhawatirkan akan membuat kita terjebak kepada penyimpangan penyimpangan dalam beragama barangkali pada poin ini memerlukan penyebaran yang lebih luas nanti sebelum masuk kepada sebab yang terakhir insyaallah kita akan kembali kepada sebab yang ke-13 ini semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita bersama semoga Allah selalu meridui kita bersama dan memberikan semangat untuk tetap belajar dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan yang benar semata-mata pembimbingan dari Allah dan yang salah itu adalah karena kelemahan dan kekurangan ilmu mohon untuk dimaafkan terima kasih subhanakallahum wabihamdika ashabu'ala ilaha ila anta astagfirullah wa atubu'ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh